Sebuah warung remang-rembang di RT 17 Kelurahan Mayang Mangurai membuat resah warga. Terkait hal tersebut, polisi pun akhirnya turun guna mengecek keresahan warga tersebut. Warga RT 17 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, diresahkan dengan keberadaan warung remang-rembang yang kerap beroperasi dengan live musik hingga larut malam. Selain itu, lokasi warung yang berada tepat di pinggir jalan lintas juga membuat suara musik dari warung remang-rembang tersebut menjadi mengganggu waktu istirahat masyarakat sekitar. Diketahui warung remang-rembang itu sebelumnya sudah pernah dirazia oleh tim operasi pekat Mulda Jambi, di mana tampak yang beraktifitas di warung tersebut ialah pria dan perempuan yang berumur di atas 40 tahun. Menanggapi laporan keresahan warga tersebut, Kapolsek Kota Baru, Kompol Dadak Anindito, beserta jajaran langsung turun guna mengecek lokasi. Saat polisi tiba, diakui dadak tidak ditemukan aktivitas live musik, akan tetapi dirinya sudah meminta pemilik warung untuk tidak melakukan aktivitas live musik dan karaoke sebagaimana yang diresahkan oleh masyarakat. Kita sudah mendapatkan tidak ada kegiatan live musik dan karaoke di sini, namun kita sudah imbau memilih warung untuk tidak melaksanakan atau kegiatan dengan mengadakan live musik ataupun karaoke di kafe ini. Di Masan Jaya, Cik TV, Pelaborkan. Terima kasih telah menonton!